Pemirsa Jawa Barat menggelar apel besar pada minggu pagi. Dalam apel besar dalam rangka menyambut hari ulang tahun Provinsi Jawa Barat ke-73 tersebut, diberikan apresiasi kepada Bupati dan Wali Kota serta Aparatur Sipil Negara atau ASN yang berprestasi di Jawa Barat. Ribuan Aparatur Sipil Negara Provinsi Jawa Barat menggelar apel besar di lapangan gasibu kota Bandung minggu pagi. Apel besar dalam rangka peringatan ulang tahun Jawa Barat ke-73 ini digelar di lapangan gasibu Bandung minggu pagi. Dalam apel ini diberikan sejumlah apresiasi dari Pemprov Jabar kepada para Bupati, Wali Kota serta Aparatur Sipil Negara yang dinilai berprestasi. Apresiasi ini diberikan karena para ASN Pemprov Jabar telah menunjukkan kinerja dengan kategori baik. Menurut penjabat Gubernur Jabar, Muhammad Iryawan, di hari ulang tahun Jawa Barat ke-73 masih banyak tantangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat harus tetap solid dalam membangun Provinsi Jabar demi mensejahterakan masyarakat. Dalam jargon tahun ini, Jabar juara bekerja untuk Indonesia, diartikan Provinsi Jawa Barat menjadi yang terdepan dalam menopang negara Indonesia, sama seperti ibu kota DKI Jakarta. Memperingati hari jadi, Provinsi Jawa Barat ke-73, dengan suasana yang ikmat, dengan sangat panjang penyelesaian karena baru saja kita di rumah penyelesaian setiap tahun mereka Indonesia. Dan baru saja tadi malam kita dengan bangga bisa menyaksikan kebutuhan ASN Game ke-18 dengan begitu spektakular. Kita melihat bagaimana Indonesia berkembangkan kepada dunia bahwa kita mampu menjadi tuan rumah ASN Game hanya luar biasa. Yang kemudian tentunya saya sedang menjemput Jawa Barat, berterima kasih kepada Jawa Barat yang telah secara luar biasa melaksanakan tilkada 15 yang dimilai aman, lancar, jujur, adil, dan demokrasi. Penghargaan ada banyak sekali dapat keoposisi Jawa Barat. Kedua Indonesia berkelihat tentunya untuk Indonesia, karena Jawa Barat memberikan kontribusi banyak bagi Indonesia. Di mana kita sebagai penyelesaian kuat, apa parameternya? Banyak pembangunan dari pusat yang banyak diberikan kepada Jabar. Itu berarti parameter bahwa kita berkontribusi besar untuk Indonesia. Sekali lagi, apabila Jabar Maji tentunya akan memberikan ekses yang besar kepada Provinsi DKI. Dalam hal ini, Bupatan Negara Indonesia kita cinta. Upacara yang dipimpin Penjabat Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan merupakan yang kedelapan setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2010. Yuwana Kurniawan, Bandung TV